Yang masih suka cerita ini tolong jempolnya dulu bos ya, terima kasih. Eternal SK Season 205. Bab 2041. Dia, dia melarikan diri. Suara Tuan Yuan Zuo bergetar. Dia basah kuyup oleh keringat dan tidak berani menatap Putra Mahkota Jin. Sangat bagus. Putra Mahkota Jin mengangguk sedikit dan menatap Tuan Yuan Zuo. Kamu seharusnya tahu orang macam apa Feng Chantian itu, kan? Ya, saya bersedia. Tuan Yuan Zuo mencalonkan. Kamu juga harus tahu bagaimana pelarian Feng Chantian akan mempengaruhi kerajaan abadi Jin besar, kan? Putra Mahkota Jin bertanya lagi. Nada suaranya tenang dan tidak bisa dibedakan. Saya tahu. Tuan Yuan Zuo menelan ludahnya. Setelah jeda singkat, tatapan Putra Mahkota Jin tiba-tiba menjadi sangat tajam. Itu seperti pisau tajam yang bisa menembus dada Tuan Yuan Zuo. Karena kamu tahu segalanya, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Suara pangeran Jin mengandung jejak kekuatan yang membuat hati orang-orang berdebar. Aku, aku, aku. Wajah Tuan Yuan Zuo pucat dan tubuhnya gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Feng Chantian sudah terluka parah. Aku ingin menekannya dan menyerahkannya kepada kakak. Omong kosong. Putra Mahkota Jin tiba-tiba berteriak dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan tak terlihat melonjak keluar dan menabrak tubuh Lord Yuan Zuo melalui kekosongan. Bang. Lord Yuan Zuo dikirim terbang dan jatuh puluhan kaki jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan berbaring di tanah seperti anjing mati. Serangan Putra Mahkota Jin telah mematahkan lebih dari setengah tulangnya. Dia hampir pingsan di tempat karena rasa sakit. Yuan Zuo, kamu masih mengatakan omong kosong di depanku. Ekspresi Putra Mahkota Jin dingin ketika dia berkata dengan dingin, kamu hanya ingin memperjuangkan kredit. Anda ingin pamer di depan ayah. Anda ingin menekan saya. Siapa Putra Mahkota Jin? Dia awalnya peringkat ketujuh di antara banyak putranya. Namun, karena metodenya yang kejam, tindakan tegas, dan bakatnya yang luar biasa, ia naik ke puncak langkah demi langkah. Kenam kakak laki-lakinya, yang berada di peringkat di depannya, semuanya meninggal karena berbagai alasan. Sekarang, Rajaan menjadi Putra Mahkota. Semua orang di keluarga kerajaan tahu bahwa kematian enam pangeran pasti ada hubungannya dengan rajaan. Monark Jin, di sisi lain, menutup mata terhadap masalah ini. Pangeran Jin memiliki banyak ahli waris, dan dia bahkan senang melihat situasi ini. Hanya dengan cara ini orang yang benar-benar kejam dapat muncul dari banyak pangeran dan mewarisi tahtanya, serta wilayah tak berujung di bawah komandonya. Putra Mahkota Jin telah mengalami terlalu banyak pertumpahan darah. Niat Tuan Yuan Zuo tidak bisa disembunyikan darinya. Lepaskan aku, kakak, lepaskan aku. Lord Yuan Zuo merangkak perlahan menuju Putra Mahkota Jin. Saat dia batuk darah, dia memohon belas kasihan. Dia tampak menyedihkan. Raja Tian Xing tetap tanpa ekspresi, berdiri di samping dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia telah melihat terlalu banyak pertikaian terbuka dan terselubung di antara para pangeran. Dia hanya setia kepada pangeran Jin dan tidak akan pernah ikut campur. Melihat penampilan menyedihkan Tuan Yuan Zuo, mata Putra Mahkota Jin tidak menunjukkan sedikitpun rasa kasihan. Dia tidak peduli tentang ikatan darah atau ikatan persaudaraan sama sekali. Apalagi mereka berdua hanya saudara tiri. Saya dapat memahami bahwa Anda ingin memberikan kontribusi dan menonjol. Pangeran Jin berkata dengan dingin, Tapi kamu tidak boleh gegabuh. Kaka, Yuan Zuo tahu kesalahannya. Sebagian besar tulang di tubuh Tuan Yuan Zuo patah. Dia merangkak di tanah, tertutup debu, tampak babak belur dan kelelahan. Serangan Putra Mahkota Jin telah menyebabkan pembuluh darahnya tidak dapat sembuh dalam waktu singkat. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Feng Chantian melarikan diri dari kota Guntur Absolut, yang berada di bawah yurisdiksimu, Aku tidak menghukumu. Putra Mahkota Jin melanjutkan, Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan berani bertindak sendiri dan melakukan kesalahan besar seperti itu. True Immortal Mirror Moon melirik Lord Yuan Zuo dan menghela nafas. Dia tahu bahwa jika dia tidak berdiri dan mengatakan sesuatu, Putra Mahkota Jin akan melampiaskan amarahnya padanya, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Yang Mulia, izinkan saya untuk mengatakan beberapa patah kata. True Immortal Mirror Moon berkata dengan suara rendah, Kali ini, persiapan Pangeran Yuan Zuo sangat mudah. Dia bahkan mengundang Perfected Immortal Flying Cloud dari Imperial Wind Monastery untuk berurusan dengan Feng Chantian. Pada kenyataannya, Feng Chantian terluka para oleh Yang Mulia dan Raja Tian Xing. Dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dan tidak dapat menahan serangan kami. Siapa yang tahu? True Immortal Mirror Moon menceritakan peristiwa Suzimo menyerahkan Seven Cloud Immortal Ginseng dan munculnya Perfected Immortal Burid Knight. Inilah prosesnya. Yang Mulia, mohon bersikap lunak dan izinkan kami untuk menebus kejahatan kami. True Immortal Mirror Moon bersujud dan memohon. Tatapan Putra Mahkota Jin bergeser antara True Immortal Mirror Moon dan Lord Yuan Zuo, tapi dia tetap diam. Langit dan bumi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bagi Lord Yuan Zuo dan True Immortal Mirror Moon, setiap napas terasa panjang dan tak tertahankan seperti ribuan tahun. Hidup dan mati kedua orang ini ada di tangan Putra Mahkota Jin. Nyah. Putra Mahkota Jin berkata dengan acu tak acu, Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar berita apapun tentang Ken Ye di Kerajaan Surgawi Jin Agung. Tentu saja, tentu saja. Tuan Yuan Zuo sangat gembira. Dia tahu bahwa sejak pewaris pangeran Jin mengatakan ini, hidupnya akan terselamatkan. Terima kasih, Yang Mulia. True Immortal Mirror Moon bersujud lagi dan berkata, Mulai sekarang, saya akan melakukan segala daya saya untuk membalas Yang Mulia karena menyelamatkan hidup saya. Raja Tian Xing memandang dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menganggup ke dalam. Putra Mahkota Jin tidak membunuh Tuan Yuan Zuo tanpa alasan lain selain fakta bahwa Tuan Yuan Zuo bukanlah ancaman baginya. Setelah hari ini, Tuan Yuan Zuo tidak akan berani memikirkan hal lain di depannya. Putra Mahkota Jin bahkan berhasil merekrut True Immortal Mirror Moon sebagai bawahannya. Melihat bahwa masalah telah diselesaikan, Raja Tian Xing berkata perlahan, Yang Mulia, mari kita kejar Feng Ken Tian dulu. Dengan bantuan Seven Cloud Immortal Ginseng, luka Feng Ken Tian akan sembuh setelah beberapa saat istirahat. Ketika saat itu tiba, tidak akan mudah untuk mengepungnya. Ayo pergi. Putra Mahkota Jin menganggup dan melambaikan tangannya, menebas di depannya. Kekosongan di depannya terkoyak oleh tangan Putra Mahkota Jin seperti selembar kain, memperlihatkan terowongan spasial yang gelap dan dalam. Putra Mahkota Jin muncul dan menghilang. Raja Tian Xing mengikuti dari belakang. Retakan di udara perlahan-lahan tertutup, dan tekanan mengerikan yang bertahan di langit di atas Gunung Naga Soaring juga menghilang. True Immortal Mirror Moon menghela nafas panjang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Tanpa sadar, pakaiannya sudah basah oleh keringat. Yang mulia, bagaimana? True Immortal Mirror Moon bergegas maju dan membantu Lord Yuan Zuo berdiri. Dia mengeluarkan beberapa pil spiritual dan memberinya makan. Wajah Lord Yuan Zuo sangat suram, dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Cermin bulan, kumpulkan semua pasukan di Kabupaten King Yun dan cari sisa anggota aliansi malam yang melumpuhkan. Bunuh mereka tanpa ampun. Yang paling penting adalah mencari Su Zemo. Jika saya tidak mencabik-cabiknya dan membakar tulangnya menjadi abu, saya tidak akan bisa melampiaskan kebencian saya. Wajah Lord Yuan Zuo ganas, dan dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Juga. Tuan Yuan Zuo melanjutkan, sebarkan perintah ini ke kabupaten lain dan minta mereka untuk membantu mencarinya. Saya ingin Su Zemo tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di wilayah dinasti Jin besar. Mereka yang memberikan petunjuk akan sangat dihargai. Temukan dia bahkan jika kamu harus menggali tiga kaki di bawah tanah. Bab 2042 Setelah meninggalkan gunung, Su Zemo tidak buru-buru pergi. Sebagai gantinya, dia menggunakan Trigem Jade Rui untuk mengubah penampilannya. Karena Lord Yuan Zuo dan Perfected Immortal Mirror Moon masih hidup, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mengingat kekuatan dan status Lord Yuan Zuo, dia pasti akan membalas dendam. Jika dia berjalan dengan penampilan aslinya, dia pasti akan menjadi sasaran. Su Zemo bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu dan berubah menjadi pria kekar yang jelek. Dia memiliki sosok yang agung dan mengenakan pakaian rami kasar. Dadanya setengah terbuka, dan dia memegang sebotol anggur di tangannya. Matanya setengah tertutup. Su Zemo berjalan beberapa langkah dengan goyah. Ketika dia merasa tidak ada kekurangan, dia berjalan menuju Ashfeder City terdekat. Ada lebih dari 100 kota di bawah jurisdiksi Sun Moon County. Setiap kota memiliki jurisdiksi atas wilayah yang luas. Meskipun Ashfeder City adalah yang terdekat, Su Zemo butuh lebih dari 3 hari untuk mencapai gerbang kota. Su Zemo membawa toples anggur dan menatap gerbang kota dengan mata mengantuk. Dia terhuyung-huyung masuk. Ketika penjaga di gerbang kota melihat pria yang berbau alkohol dan memiliki mata yang menjijikkan, mereka semua menunjukkan ekspresi jijik dan jijik dan menolak untuk melihatnya lagi. Para penjaga di kedua sisi melambaikan tangan mereka dan membiarkan Su Zemo memasuki kota. Su Zemo diam-diam senang. Dia telah mengubah penampilannya karena pertimbangan ini. Semakin banyak orang membencinya, semakin sedikit mereka akan memperhatikannya. Su Zemo tidak berkeliaran di sekitar kota. Sebagai gantinya, dia langsung pergi ke susunan teleportasi di kota. Dia harus meninggalkan Great Jin Immortal Kingdom sesegera mungkin. Meskipun dia memiliki Trigem Jade Rui, itu mungkin tidak dapat melindunginya sepenuhnya. Dia hanya akan benar-benar aman jika dia meninggalkan Kerajaan Abadi Jin Agung. Kerajaan Abadi Jin Agung sangat luas. Jika dia ingin bepergian sendiri, bahkan jika tidak ada hambatan, itu akan memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Apalagi dia sendirian, dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi di sepanjang jalan. Ratusan tahun ini, ribuan tahun akan terbuang sia-sia. Menggunakan susunan teleportasi untuk pergi adalah cara tercepat. Sekitar satu jam kemudian, Su Zemo melewati sebagian besar kota dan tiba di barisan teleportasi. Kerumunan besar telah berkumpul di depannya, menghalangi aulah utama formasi teleportasi. Itu adalah keriuhan suara. Su Zemo melihat kekejauhan dan melihat lusinan penjaga berjaga di pintu masuk, dengan hati-hati memeriksa setiap kultifator yang ingin memasuki aulah. Para penjaga semuanya berada di alam abadi bumi. Di belakang puluhan orang ini, ada dua orang yang duduk di kursi. Tatapan mereka seperti obor saat mereka mengamati kerumunan, memancarkan aura yang menakutkan. Sangat mungkin bahwa kedua orang ini adalah ahli surgawi abadi. Ada apa? Kenapa tiba-tiba jadi begitu ketat? Apakah kamu tidak mendengar? Sesuatu yang besar telah terjadi di Kabupaten King Yun. Apa itu? Saya mendengar bahwa Feng Ken Tian yang tersempurnakan abadi dari lebih dari 400 ribu tahun yang lalu melarikan diri dari penjara 10 ekstrim dengan bantuan para pengikutnya yang tersisa. Saat ini, mereka semua sedang mencari anggota geng yang tersisa. Seseorang di samping berbisik, aku bahkan mendengar bahwa klon yang dikembangkan dengan susah payah oleh Lord Yuan Zuo dari Kabupaten King Yun dihancurkan oleh seseorang bernama Su Zemo. Dia mengalami kemunduran besar. Itu benar. Kudengar siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang Su Zemo akan mendapat hadiah besar. Di depan orang banyak, ada ledakan diskusi sepele. Su Zemo mengedipkan matanya. Dia tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat. Dia masih satu langkah terlambat. Apa yang terjadi di depan? Mengapa beberapa Dewa Bumi peringkat pertama dibawa kedua ahli surgawi abadi untuk diperiksa? Seseorang bertanya dengan lembut. Su Zemo memfokuskan pandangannya. Setiap Earth Immortal peringkat pertama di kerumunan akan dipilih oleh para penjaga di kedua sisi aula. Kedua ahli Heavenly Immortal memeriksa tas penyimpanan Earth Immortal peringkat pertama dan membiarkan roh primordialnya meninggalkan tubuhnya di depan mereka. Su Zemo sedikit mengernyit dan telinganya berkedut. Tidak lama kemudian, dia mendengar beberapa percakapan. Apa yang kita lakukan? Mengapa kita mengawasi Dewa Bumi peringkat pertama ini? Saya mendengar bahwa Su Zemo adalah Dewa Bumi peringkat pertama. Tapi dia tahu seni mengubah bentuk. Dia bisa mengubah penampilannya. Bagaimana mungkin? Aku tidak yakin. Tetapi bahkan jika dia bisa berubah bentuk, dia hanya bisa mengubah tubuhnya, bukan roh primordialnya. Jadi, selama roh primordialnya terekspos, kita akan tahu apakah dia Su Zemo yang menyamar. Su Zemo diam-diam mundur dari kerumunan dengan ekspresi serius. Ini buruk. Dia awalnya ingin menggunakan permata Trirat Naruyi untuk menyamar dan pergi. Tapi sekarang formasi teleportasi sedang diperiksa dengan sangat hati-hati. Dia akan terungkap bahkan jika dia memiliki permata Trirat Naruyi. Ini adalah jalan buntu. Su Zemo tidak berani mengambil risiko dan memutuskan untuk meninggalkan kota Bulu Asien untuk sementara waktu. Dilihat dari situasinya, seluruh kota mungkin dikunci. Pada saat itu, bahkan jika dia ingin meninggalkan kota, akan sulit baginya untuk melakukannya. Su Zemo berjalan menuju gerbang kota. Tidak lama kemudian, sekelompok penjaga kota Bulu Asien muncul di udara. Mereka menyebar dan masing-masing memegang gulungan di tangan mereka. Salah satu penjaga mendara tidak jauh dari Su Zemo. Dia datang ke tepi tembok kota dan menempelkan gulungan di tangannya di atasnya. Gulungan itu menggambarkan sosok berjubah hijau dengan wajah tampan. Itu adalah penampilan Su Zemo. Ada beberapa baris kata di bagian bawah gulungan itu. Arti umum adalah bahwa siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang orang ini akan dihargai dengan mahal. Su Zemo tahu bahwa dia telah mengubah penampilannya dan dia tidak akan ditemukan jika tidak ada yang memintanya untuk mengungkapkan roh primordialnya. Tapi dia masih merasa bersalah ketika melihat gulungan itu. Aku seharusnya tidak tinggal lama di sini. Ketika Su Zemo melihat penjaga di sebelahnya berbalik, dia dengan cepat meminum seteguk minuman keras dan bersendawa. Kemudian, dia terhuyung-huyung keluar kota. Dalam waktu singkat, dia menghilang ke kerumunan. Setelah meninggalkan kota, Su Zemo melihat peta dan menuju ke timur. Dia berjalan selama dua hari. Sepanjang jalan, dia melihat sekelompok prajurit abadi negara jin lewat dan mencari di mana-mana. Su Zemo mengandalkan triplet racer Jade Rui untuk mengubah penampilannya. Dia belum menghadapi situasi di mana dia dipaksa untuk mengungkapkan roh primordialnya. Tapi situasi ini tidak akan bertahan lama. Su Zemo menangis sedih di dalam hatinya. Semua tanah di bawah langit adalah milik raja. Dia telah menyinggung pangeran Kabupaten Yuan Zuo, yang merupakan anggota keluarga kerajaan negara bagian jin. Selama dia berada di tanah ini, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Bahkan jika dia menemukan pegunungan, membuka gua tempat tinggal, dan mengasingkan diri dari dunia, akan sulit baginya untuk terus berkultivasi. Seseorang pasti akan dapat menemukannya. Pada saat ini, beberapa pembudidaya berjalan bersama di hutan di sampingnya. Mereka tampaknya adalah dewa mistik. Ada dua dewa mistik tahap 9, tiga dewa mistik tahap 8, dan dua dewa mistik tahap ke-7. Saudara Liu, apakah menurutmu sekte astral akan menerima kita? Salah satu pembudidaya muda bertanya. Kultifator lain yang lebih tua berkata dengan suara yang dalam, seharusnya hampir sama. Sekte astral hanyalah sekte mistik. Kami masih memiliki kesempatan. Sekte astral. Su Zemo bergumam pelan sambil berpikir keras. Bab 2043 Gubernur kota-kota Longyuan, Su Zee, pernah memberitahu Su Zemo bahwa di domen abadi cakrawala ilahi, atau bahkan seluruh alam surga, berbagai sekte secara kasar dapat dibagi menjadi tiga tingkat. Kelas mendalam, kelas bumi, dan kelas surga. Hanya ada empat sekte surgawi tingkat surga di alam abadi cakrawala surgawi, sekte surgawi gunung dan laut, kuil angin kekaisaran, akademik iankun, dan sekte langit terbang. Saat itu, di jurang Dragon Abyss Star, roh primordial Su Zemo telah memasuki mayat naga dan bereinkarnasi di tubuhnya. Dia telah melakukan kontak dengan para ahli dari sekte-sekte ini. Patriark dari sekte tingkat langit adalah Raja Surgawi. Di bawah tingkat surga adalah tingkat bumi. Patriark dari sekte tingkat bumi biasanya adalah imortal yang sempurna. Yang paling umum adalah sekte Suan. Kultivasi sekte pemimpin patriark biasanya pada tingkat skei imortal. Sekte astral adalah sekte mendalam. Su Zemo menghitung dalam hatinya. Jika dia harus bersembunyi di sana-sini dan hidup dalam ketakutan di luar, dia mungkin juga bersembunyi di sekte dan berkultivasi. Sekte kelas hitam seperti ini terlalu umum di Kerajaan Abadi Jin Agung. Bahkan jika prefektur Pangeran Yuan Zuo mengejar mereka kemana-mana, tidak mungkin baginya untuk mencari setiap murid di sekte hitam. Para penjaga Kerajaan Abadi Jin Besar, yang menjaga kota-kota besar dan benteng-benteng, sudah mencapai batasnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu dengan sekte mendalam dan melakukan pencarian besar-besaran. Paling-paling, mereka hanya akan mengirimkan pesanan yang diinginkan. Hal terpenting bagi Su Zemo sekarang adalah berkultivasi dalam pengasingan dan meningkatkan level kultivasinya. Dia telah keluar dari tambang esensi roh, memasuki penjara 10 ekstrim, dan memasuki makam Kaisar. Dia telah mengalami banyak pertempuran dan menyaksikan terlalu banyak ahli bertarung. Dia nyaris lolos dari kematian di sepanjang jalan. Pemahaman dan pengalaman ini adalah pengalamannya yang paling berharga. Selain itu, di sepanjang jalan, dia dengan santai mengambil beberapa barang dan tas penyimpanannya telah mengumpulkan sejumlah besar pil roh, batu esensi roh, dan sumber daya budidaya lainnya. Dia baru saja menembus ke tingkat pertama dari alam asal mistik. Selama dia memiliki sumber daya dan waktu yang cukup, dia akan dapat meningkatkan kultivasinya tanpa menghadapi hambatan apapun. Yang paling penting, keuntungan Su Zemo di tahun lalu terlalu besar. Menerobos ke alam asal mistik adalah yang kedua. Di penjara 10 ekstrim, ia memperoleh teknik Void Thunder. Meskipun dia secara langsung mewarisi warisan Kaisar Guntur, dan ada banyak hal yang bisa dia pahami tanpa mengolahnya, masih ada beberapa hal yang harus dia pahami sendiri. Di makam kekaisaran, sisi ketiga dari kuali penekan neraka sedang diperbaiki. Black Tortoise Saint Saul telah mengajarinya teknik rahasia, tetapi dia belum mengolahnya. Dia juga tidak memahami kitab suci Prajna Nirvana di dinding kuali ketiga. Ada juga tiga permata Giyok Rui yang misterius. Harta karun yang menyertai tubuh asli King Lian ini memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Sejauh ini, Su Zemo hanya menemukan salah satunya. Untuk mengolah ini dan memahami kedalaman di dalam, itu akan membutuhkan waktu yang lama dari kultivasi terpencil. Jalur kultivasinya sangat panjang. Bahkan jika seseorang diberkati dengan kekayaan tak terbatas, memiliki pertemuan kebetulan yang tak terbatas, dan memiliki bakat luar biasa, mustahil bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam semalam. Meskipun level gerbang astral ini tidak tinggi, Su Zemo cocok untuk tertidur dan menunggu kesempatan. Dengan pemikiran itu, Su Zemo mengambil toples anggur dan terbang di udara, bergoyang saat dia menuju ke arah orang-orang yang berbicara baru sekarang. Hei, kalian di sana. Sebelum Su Zemo mendekat, dia berteriak dari jauh dan memarahi dengan bau alkohol. Sialan, aku sedang membicarakan kalian. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, kata-kata dan tindakannya harus berubah sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Para kultivator di sana melihat ke atas dan melihat seorang kultivator jelek dengan bau alkohol berjalan ke arah mereka dari jauh. Mereka semua mengungkapkan ekspresi jijik. Namun, kultivator yang lebih tua memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan suara rendah, ini adalah dewa bumi. Semuanya, hati-hati dan jangan membuatnya marah. Salam, yang mulia abadi. Kultivator yang lebih tua berhenti dan membungkuk ke arah Su Zemo. Meskipun pembudidaya muda lainnya tidak mau, mereka juga membungkuk. Su Zemo menatap beberapa orang di tanah dengan ekspresi arogan. Dia cegukan dan bertanya, bagaimana saya bisa sampai ke gerbang astral. Beberapa pembudidaya muda, terutama pembudidaya wanita, sedikit menundukkan kepala dengan ekspresi jijik. Mereka bahkan tidak ingin melihat Su Zemo. Kultivator yang lebih tua tersenyum dan berkata, abadi atas, ikuti jalan ini dan lakukan perjalanan 2000 mil ke timur. Itulah lokasi gerbang astral. Di gerbang astral, ada tujuh puncak gunung yang paling mencolok dan mudah dikenali. Sialan, aku benar-benar tersesat. Su Zemo memarahi dan meminum seteguk anggur kental lagi sebelum berayun ke arah timur. Kultivator yang lebih tua menghela nafas lega. Dari mana asal pemabuk ini? Menjijikan sekali. Seorang pria muda meludah. Saudara Liu, klan kami berada di sekitar kota Bulu Azure dan dapat dianggap memiliki kekuatan. Mengapa kami harus takut pada pemabuk seperti dia? Seorang gadis muda bertanya. Kultivator yang lebih tua menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika berkeliaran di luar, Anda tidak boleh meremehkan siapapun. Jangan tertipu oleh kemabukan orang ini. Siapa yang tahu metode apa yang dia miliki dan identitas apa yang dia miliki? Kamu harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, selalu ada beberapa klan besar di Kabupaten Sun Moon yang akan mengirim klan berbakat mereka untuk bergabung dengan gerbang astral. Orang ini mungkin juga berasal dari klan besar. Orang lain bertanya, Saudara Liu, Apakah rumor tentang gerbang astral itu benar? Apakah benar-benar ada teknik kultivasi yang sebanding dengan manual rahasia terlarang yang tersembunyi di sekte tingkat hitam ini? Rumor ini sudah beredar sejak lama. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kultivator yang lebih tua berkata, dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, seorang markis dari wilayah lain datang ke benua awan ilahi dan memulai pembantaian. Tidak ada Raja Abadi yang bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, Kaisar Abadi mengambil tindakan dan membunuhnya. Dia meninggal di pegunungan itu. Setelah itu, medan pegunungan itu berubah. Tujuh puncak gunung naik melawan tren dan setinggi langit. Pegunungan di sekitarnya berdiri tegak dan membentuk gerbang astral saat ini. Sejak itu, ada semua jenis rumor di alam surgawi awan ilahi. Yang paling populer adalah bahwa markis dari wilayah lain meninggal dan meninggalkan warisannya di pegunungan itu. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah teknik kultivasi yang disebut profound spirit atau semacamnya. Saya tidak ingat namanya. Orang-orang di belakangnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Seseorang bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Kultivator yang lebih tua tersenyum dan berkata, setelah itu, banyak kultivator datang ke pegunungan ini untuk mewarisi warisan markis dan mencari teknik kultivasi ilusi. Saya mendengar bahwa pada awalnya, tidak hanya pembudidaya dari alam surgawi awan ilahi, tetapi juga dari alam abadi sembilan awan dan tanah murni kebahagiaan dan alam iblis datang ke sini untuk mendapatkan kesempatan ini. Tapi pada akhirnya, mereka kembali dengan tangan kosong. Beberapa orang tidak ingin pergi dan menjaga pegunungan itu sepanjang hari. Kemudian, mereka secara bertahap berkembang menjadi sekte, yang merupakan gerbang astral hari ini. Ketika gerbang astral pertama kali didirikan, ada dewa sempurna yang bertanggung jawab. Tetapi seiring berjalannya waktu, generasi pertama menjadi tua dan tidak ada yang memperoleh kesempatan. Jadi, lebih sedikit pembudidaya yang datang ke gerbang astral. Sampai sekarang, hanya beberapa keluarga bangsawan Kabupaten Sun Moon yang akan mengirim beberapa murid mereka ke sini. Sebenarnya, mereka tidak punya banyak harapan. Mereka hanya ingin keluar dan mencari pengalaman. Semua orang menghela nafas setelah mendengar itu. Kultivator yang lebih tua mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebenarnya itu hanya rumor. Aku juga mendengar bahwa Markis yang mati bukan dari wilayah lain. Dia dari alam lain. Alam lain. Semua orang tercengang. Kultivator yang lebih tua berkata, dia bukan dari alam surgawi. Dia adalah seorang Markis dari alam lain. Bab 2044. Para pembudidaya ini berpikir bahwa Suzimo telah pergi jauh dan tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Faktanya, Suzimo memiliki tubuh nyata Kinglian kelas 10 dan pendengarannya sangat kuat. Dia mendengar percakapan orang-orang ini dengan jelas. Ada rumor seperti itu. Suzimo bergumam. Tampaknya sekte astral ini bukan sekte hitam biasa. Namun, rumor ini tidak berpengaruh padanya. Dia hanya ingin menyelinap ke sekte astral dan menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi dalam pengasingan. Setelah beberapa waktu, ketika kultivasinya meningkat, pencarian di luar secara bertahap akan rileks dan dia akan meninggalkan sekte astral. Setelah beberapa jam, mata Suzimo terfokus dan di akhirnya melihat tujuh gunung yang mengjulang tinggi berdiri di Cakrawala di kejauhan, hampir setinggi langit. Sekte astral ada di depan. Tidak lama kemudian, Suzimo tiba di depan gerbang gunung sekte astral. Di depan gerbang gunung, banyak pembudidaya berkumpul, menutupi gunung dan dataran. Sekilas, ada puluhan ribu orang. Ada begitu banyak orang. Suzimo mengerutkan kening. Namun, setelah dipikir-pikir, lebih baik memiliki lebih banyak orang. Dia tidak akan menarik perhatian jika dia bercampur di antara orang banyak. Suzimo meminum minuman keras yang kuat dan melihat sekeliling dengan mata mabuk. Dia memperhatikan bahwa di antara puluhan ribu pembudidaya ini, ada alam kultivasi yang berbeda. Beberapa adalah dewa mistik dan beberapa bahkan dewa mistik tingkat rendah. Beberapa dari mereka berada di alam abadi bumi. Dia bahkan melihat beberapa dewa bumi tahap ketujuh di kerumunan. Di antara kelompok pembudidaya ini, ada beberapa pembudidaya berkumpul. Mereka memiliki bantalan yang luar biasa, pakaian yang serupa, dan tanda yang sama tergantung di tubuh mereka. Mereka tampaknya berasal dari kekuatan yang sama. Menurut pembudidaya yang lebih tua, pembudidaya ini kemungkinan besar berasal dari keluarga yang sama. Suzimo melihat sekeliling dengan mata mabuk dan melihat mistik imortal tahap ketiga. Dia maju dan meraih mistik imortal tahap ketiga ke sudut. Sialan, kamu adalah mistik imortal tingkat ketiga dan kamu di sini untuk bergabung dengan sekte astral. Suzimo mengutup dan memelototi pria itu dengan mata mabuk. Peringkat ketiga mistik imortal kurus dan lemah dengan mulut menonjol dan pipi monyet. Matanya melesat dan dia tidak bisa bergerak di bawah telapak tangan Suzimo. Napas Suzimo, yang berbau alkohol, hampir membuat pria itu muntah. Namun, dia bisa merasakan aura kuat Suzimo benar-benar menghancurkannya. Kotoran di mulutnya mencapai ujung lidahnya, tetapi dia dengan paksa menelannya kembali. Wajah pria itu berubah menjadi ungu, dan dia sangat ketakutan hingga hampir menangis. Dengan suara gemetar, dia berkata, Imortal, Aku salah. Aku akan pergi sekarang. Ketika Suzimo melihat itu, dia merasa bersalah. Dia awalnya tidak ingin mengungkapkan kekurangan apapun, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan menakut-nakuti orang ini. Dalam sekejap, dia melonggarkan cengkeramannya dan menurunkan pria itu. Dia mendengus dingin, Kamu tidak diizinkan pergi. Kembalilah ke sini. Bagus. Aku tidak akan pergi. Saya akan mendengarkan Exalted Immortal. Suara orang ini bergetar. Jelas sekali bahwa dia ketakutan. Dia benar-benar tercengang. Dia tidak bisa pergi, tapi dia juga tidak bisa tinggal. Suzimo mengeluarkan small essence congealing pil dari kantong penyimpanannya. Dia menjentikkan jarinya dan mendarat di depan pria itu. Dia berkata, Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jawab saya dengan jujur. Exalted Immortal, Tolong tanyakan. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Meskipun pria itu berkata begitu, dia tidak berani mengambil pil pembekuan esensi kecil. Suzimo bertanya, Mengapa perekrutan murid Sekte Astral belum dimulai? Pria itu dengan cepat berkata, Yang mulia, Anda mungkin tidak tahu, tetapi setiap kali Sekte Astral membuka pintu untuk merekrut murid, ada waktu yang tetap. Secara resmi akan dimulai dalam beberapa hari. Suzimo mendengus dan bertanya lagi, Apa aturan perekrutan murid Sekte Astral? Mengapa mereka memiliki semua jenis kultivasi? Menurut pemahaman saya, perekrutan murid Sekte Astral tidak melihat kultivasi, tetapi pada bakat. Pria itu berkata, Ketika gerbang gunung dibuka, ujian masuk akan dilakukan pada malam hari di observatorium itu. Pria itu menunjuk ke arah Sekte Astral. Suzimo menoleh untuk melihat. Dia melihat bahwa di balik gerbang gunung Sekte Astral, ada sebuah platform batu yang tinggi. Pria itu melanjutkan, Dikatakan bahwa observatorium ini disempurnakan dari meteorit, dan dapat beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Kami berdiri di observatorium ini, dan selama kami dapat merangsang cahaya bintang di tubuh kami, kami akan lulus ujian Sekte Astral dan dapat bergabung dengan Sekte tersebut. Suzimo diam-diam mengangguk. Ujian masuk Sekte Astral agak unik. Itu tidak melihat kultivasi seseorang. Namun, Suzimo tidak khawatir. Dengan bakat, bakat, garis keturunan, fisik, dan roh primordialnya, dia pasti bisa lulus ujian ini. Baiklah, itu bukan urusanmu. Suzimo melambaikan tangannya, mengeluarkan beberapa pil esens congialing kecil, dan melemparkannya ke peringkat ketiga mistik imortal. Ini. Pria itu menggosok telapak tangannya, ingin mengambilnya, tetapi dia masih sedikit takut. Jangan meremehkan beberapa pil pembekuan esensi kecil. Baginya, itu adalah sumber daya yang langka. Saat dia ragu-ragu, Suzimo meminum minuman keras dan berbalik untuk pergi. Pria itu buru-buru mengambil pil esens congialing kecil, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Suzimo secara acak menemukan tempat dan berbaring, mengabaikan debu di tubuhnya. Dia meletakkan toples anggur di dadanya, menutup matanya, dan menunggu dengan sabar. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak pembudidaya berkumpul di sekte astral. Ketika tiba waktunya untuk merekrut murid secara resmi, sudah ada seratus ribu pembudidaya berkumpul di luar gerbang gunung. Skala itu tidak kecil. Di mata orang luar, Suzimo sebagian besar mabuk, tidur di samping. Namun, dia kurang lebih memahami asal-usul beberapa ratus ribu pembudidaya melalui mendengarkan. Pada malam ini, bintang-bintang bersinar terang dan gerbang gunung terbuka. Tiga pria parubaya berdiri di udara di atas gerbang gunung, mengenakan jubah bersulam bintang. Mereka memiliki ekspresi tenang dan ketiganya adalah Dewa Surga. Saya Lengguang. Surga abadi di tengah memandang para pembudidaya di sekitarnya dan sedikit mengangguk. Selamat datang, semuanya, di sekte astral untuk berpartisipasi dalam ujian masuk ini. Sekarang, saya mengumumkan bahwa ujian masuk secara resmi dimulai. Tunggu. Saat itu, sebuah suara terdengar dari jauh, menyela kata-kata Heaven Immortal Lengguang. Segera setelah itu, dua sosok merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Keduanya mengenakan baju besi berbulu hitam emas dan memiliki ekspresi dingin. Meskipun mereka hanya Dewa Bumi, aura mereka sama sekali tidak kalah dengan Surga Abadi Lengguang. Penjaga Al-Gojo. Serangkaian seruan bisa terdengar dari kerumunan. Mata para pembudidaya dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. Penjaga Al-Gojo mewakili pembunuhan dan hukuman di Kerajaan Abadi Jin Agung. Meskipun Lengguang adalah Surga Abadi, dia tidak berani melanggar perintah dari dua penjaga Bumi Al-Gojo. Kalau tidak, dia akan menantang otoritas Kerajaan Abadi Jin Agung. Su Zimo menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia tampak mabuk di permukaan, dia diam-diam waspada. Rekan Taois, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini? Heaven Immortal Lengguang tidak berani menunda dan menyambut mereka dengan tergesa-gesa. Salah satu penjaga Al-Gojo mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya dan membukanya, memperlihatkan potret di dalamnya. Orang dalam potret itu memiliki rambut hitam dan jubah hijau. Dia memiliki fitur yang halus dan tidak lain adalah Su Zimo. Kerajaan Abadi Jin Agung, berikan hadiah pada orang ini. Al-Gojo mengamati para pembudidaya di bawahnya dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda melihat orang ini, segera jatuhkan dia tanpa kesalahan. Siapapun yang memiliki petunjuk apapun dapat melaporkannya dan Anda akan diberi imbalan yang mahal. Bab 2045 Celestial Immortal Lengguang menangkupkan tangannya dan berkata, jangan khawatir, teman-temanku. Sekte Astral telah mendengar tentang ini. Setelah hari ini, kami akan membuat beberapa salinan potret ini dan mengirimkannya secara terpisah. Jika kami menemukan sesuatu, Sekte Astral akan menggunakan semua kekuatan kita untuk menekan orang ini. Mem. Salah satu pengawal eksekusi menganggup dan melihat sekeliling. Tatapannya menyapu kerumunan di depan gerbang gunung dengan mata tajam. Suzimo terlihat sangat berbeda dari potretnya. Dia tertutup lumpur dan wajahnya merah. Dia sepertinya pingsan. Tatapan penjaga eksekusi menyapu melewatinya, tidak berhenti sama sekali. Apakah ada di antara kalian yang melihat orang ini? Penjaga eksekusi di sebelah kiri mengguncang gulungan di tangannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Yang mulia abadi, kami telah menunggu di sini selama dua hari dan belum melihat orang ini. Seorang pria muda dengan jubah tau putih menonjol. Dia memiliki rambut hitam sebahu, alis seperti pedang, dan sikap anggun. Dia menangkupkan tangannya pada dua penjaga eksekusi dan berkata sambil tersenyum. Suzimo membuka matanya yang mabuk dan melirik orang ini. Dia baru saja mendengar bahwa pemuda ini berasal dari Klan Lin, salah satu dari lima keluarga besar di Kabupaten Sunmun. Namanya Lin Ming, Red Immortal Peringkat Ketujuh. Kali ini, Klan Lin telah membawa lebih dari seratus klan dengan tingkat budidaya yang berbeda. Ada Dewa Suan dan Dewa Bumi. Tapi di antara seratus klan, budidaya Lin Ming adalah yang tertinggi. Melihat posisi klan, orang bisa mengatakan bahwa Lin Ming memiliki status tinggi di antara klan Lin. Lin Ming menonjol kali ini, mencoba menjilat dengan pengawal eksekusi. Tapi dua penjaga eksekusi di udara tidak menghargainya. Mereka hanya melirik Lin Ming dengan acuh-ta'acuh sebelum membuang muka. Meskipun klan Lin kuat di Kabupaten Sunmun, itu jauh dari sebanding dengan pengawal eksekusi. Di belakang pengawal eksekusi adalah keluarga kerajaan dari kerajaan surgawi Jin Agung. Di sisi lain, seorang pemuda lain menonjol dari kerumunan. Dia memegang kipas lipat dan mengenakan jubah tau ungu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Dewa Abadi, jangan khawatir. Jika kita menemukan orang ini, klan Xi akan menjadi yang pertama menonjol. Klan Xie adalah salah satu dari lima keluarga besar di Kabupaten Sunmun. Orang yang berbicara adalah Xie Tian Feng, juga suan immortal peringkat ke-7. Saat orang ini berdiri, dia sengaja melirik Lin Ming, seolah dia ingin bersaing dengannya. Jika ada berita, segera laporkan. Seorang Al Gojo tanpa ekspresi melemparkan gulungan di tangannya ke Celestial Immortal Coldlight dan pergi dengan orang lain setelah mengatakan itu. Su Zimo menghela napas lega. Jika dua penjaga surgawi Al Gojo tidak takut akan masalah, dia tidak akan bisa bersembunyi lagi jika mereka memeriksa seratus ribu pembudidaya di luar gerbang gunung. Sisi Lain Tidak lama setelah kedua penjaga pembantaian meninggalkan gerbang astral, salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya, Kakak Chen, baru saja, mengapa Anda tidak memeriksa seratus ribu pembudidaya di luar gerbang astral? Su Zimo itu jelas tidak ada di antara mereka. Kata Al Gojo Chen. Mengapa kamu mengatakannya? Orang lain sedikit terkejut dan berkata, komandan secara pribadi mengatakan bahwa Su Zimo mengetahui teknik transformasi segudang dan dapat mengubah penampilannya menjadi orang lain. Al Gojo Chen bertanya sebagai balasan, kalau begitu izinkan saya bertanya, berapa lama Dewa Langit Peringkat 9 dapat menggunakan teknik transformasi segudang? Itu tergantung pada kekuatan Roh Yuan seseorang. Bahkan jika Roh Yuan seseorang dipadatkan, itu tidak akan bertahan lama. Teknik transformasi segudang adalah kemampuan ilahi yang tiada taranya. Mempertahankannya akan menghabiskan terlalu banyak Roh Yuan. Kata Al Gojo Chen. Al Gojo Chen berkata, kalau begitu, Su Zimo hanyalah earth immortal tingkat pertama. Bahkan jika dia tahu teknik transformasi segudang, berapa lama dia bisa bertahan? Ada seratus ribu pembudidaya di luar gerbang astral. Ada terlalu banyak mata. Jika dia tidak bisa bertahan, dia pasti sudah lama terpapar. Orang lain menyadari dan memuji, Saudara Chen bijaksana. Sang Al Gojo Chen berkata, ini semua adalah pengalaman. Anda baru saja bergabung, jadi luangkan waktu Anda untuk belajar. Jika kita bertemu seseorang dan harus memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukankah kita akan mati karena kelelahan? Gerbang Astral. Setelah kedua Al Gojo pergi, Celestial Immortal Coldlight memerintahkan para murid gerbang astral untuk menurunkan gulungan itu dan meminta seseorang untuk menyalinnya sesegera mungkin. Di sisi lain, ujian masuknya sebagai kepala biara sudah dimulai. Seperti yang dikatakan Mystic Immortal peringkat ketiga, uji coba masuk gerbang astral agak sederhana. Tidak ada persyaratan ranah kultivasi untuk para pembudidaya. Semua orang berdiri di platform pengamatan bintang. Selama cahaya bintang muncul di tubuh mereka dalam 10 nafas, mereka akan lulus uji coba. Meskipun ada 100 ribu pembudidaya di luar gerbang gunung, platform pengamatan bintang terbuat dari meteorit. Namun, observatorium itu terbuat dari meteorit dan luas. Itu bisa menampung lebih dari 100 orang pada saat yang sama, dan itu lebih dari cukup. Pada kecepatan normal, 30 ribu orang dapat memasuki persidangan dalam 1 jam. Sebelum fajar, 100 ribu orang akan menyelesaikan uji coba pada saat yang sama. Su Zemo tidak terburu-buru untuk maju. Sebaliknya, dia berdiri di tengah kerumunan dan memperhatikan gerakan di platform pengamatan bintang. 100 orang naik ke platform pengamatan bintang pada saat yang sama, tetapi tidak banyak yang benar-benar dapat menghasilkan cahaya bintang. Terkadang, hanya ada 1 atau 2 orang. Terkadang, bahkan 1 dari 100 orang tidak dapat menghasilkan cahaya bintang. Tidak lama kemudian, sekelompok pembudidaya yang mengenakan pakaian serupa berjalan menuju platform pengamatan bintang. Token di pinggang mereka memiliki kata, Wang, tertulis di atasnya. Salah satu dari lima keluarga besar, keluarga Wang. Pemimpin keluarga Wang disebut Wang Yu. Meskipun penampilannya rata-rata, ekspresinya tenang. Dia memiliki rambut pendek dan sepasang mata yang cerah. Dia terlihat sangat cakep dan berpengalaman. Karena kultivasinya adalah Earth Immortal peringkat ke-6. Mereka yang mengikuti di belakang Wang Yu semuanya adalah anggota keluarga Wang. Mystic Immortals merupakan mayoritas. Lebih dari 100 anggota keluarga Wang berdiri di platform pengamatan bintang dan menatap langit berbintang pada saat yang bersamaan. Setelah menarik nafas, cahaya bintang redup muncul di tubuh Wang Yu. Seiring berjalannya waktu, cahaya bintang di tubuh Wang Yu menjadi semakin intens. Itu bahkan mengembun menjadi seberkas cahaya tebal yang perlahan memanjang dari atas kepalanya menuju langit. Heaven Immortal Cold Light sedikit menganggup dan berkata, sudah tidak buruk untuk cahaya bintang mencapai ketinggian 10 kaki. Pada nafas ketiga, seberkas cahaya bintang di atas kepala Wang Yu naik lagi dan mencapai ketinggian 20 kaki. Adegan ini menyebabkan serangkaian seruan. Saya mendengar bahwa semakin terang cahaya bintang, semakin baik bakatnya. Untuk seseorang yang bisa memadatkan seberkas cahaya seperti ini, mereka pasti seseorang dengan bakat luar biasa. Apa hubungannya dengan keinginan untuk menyalakan cahaya bintang? Seorang kultifator yang gagal bertanya dengan ekspresi sedih. Kudengar itu mungkin ada hubungannya dengan garis keturunan. Tidak peduli apa, begitu kita mencapai platform pengamatan bintang, kita hanya perlu mengaktifkan roh primordial dan garis keturunan kita tanpa menahan apapun. Saat orang banyak berdiskusi, 10 nafas telah berlalu. Cahaya bintang di atas kepala Wang Yu mencapai ketinggian 40 kaki. Di antara 50 ribu orang yang telah lulus uji coba, Wang Yu adalah yang pertama memadatkan seberkas cahaya dan mencapai ketinggian 40 kaki. Tidak buruk, 40 kaki sudah jenius yang langka. Di samping Heaven Immortal Cold Light, seorang pendeta tau berjubah kuning sedikit mengangguk dan tersenyum. Di sisi lain, seorang lelaki tua meratap, saya mendengar bahwa ketika sekte astral pertama kali didirikan, semua keajaiban dan jenius mengerikan dari seluruh alam surgawi berkumpul di sini. Bahkan ada orang yang bisa menyingkat seberkas cahaya bintang yang berusia 80 tahun. Kaki, 90 kaki. Sayangnya, ini sudah menjadi legenda. Bab 2046. Setelah 10 napas, lebih dari setengah klan Wang telah mengaktifkan cahaya bintang dan tinggal di sekte astral. Melihat ini, Sie Tianfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, aku akan melakukannya. Setelah itu, Sie Tianfeng memimpin klan Sie ke observatorium. Dilihat dari postur lima klan besar, mereka mungkin memiliki banyak pertarungan terbuka dan rahasia. Sekarang setelah mereka bertemu di sekte astral, akan ada banyak persaingan. Benar saja, cahaya bintang muncul dari tubuh Sie Tianfeng terlebih dahulu. Setelah 4 napas, cahaya bintang meninggalkan tubuhnya dan secara bertahap mengembun menjadi seberkas cahaya di sekitar tubuhnya, perlahan naik ke langit. Dilihat dari postur ini, sinar bintang Sie Tianfeng tampaknya lebih kecil dari milik Wang Yu. Aku ingin tahu seberapa tinggi jangkauannya. Saya mendengar bahwa leluhur klan Wang pernah memperoleh seni suci pemurnian tubuh. Dalam hal fisik dan garis keturunan, Sie Tianfeng mungkin sedikit lebih rendah. Su Zimo sudah mengerti setelah mendengarkan untuk waktu yang lama. Jika garis keturunannya kuat, sinar cahaya bintang tidak hanya akan mencapai ketinggian yang menakjubkan, tetapi juga mencakup jangkauan yang sangat luas. Cahayanya juga akan menyilaukan dan terang. Misalnya, sinar bintang yang diringkas oleh Wang Yu memiliki jangkauan satu setengah orang. Namun, sinar bintang Sie Tianfeng baru saja melilitnya. Dalam sekejap mata, sepuluh napas telah berlalu. Sinar cahaya bintang Sie Tianfeng hanya mencapai 30 kaki, jelas lebih rendah dari kepala Wang Yu. He he. Lin Ming tersenyum dan berkata, sinar cahaya broter Sie sepertinya tidak setinggi milik broter Wang Yu. Ekspresi Sie Tianfeng agak jelek. Dia mendengus dan melirik Lin Ming, Wang Yu, dan yang lainnya tidak jauh, berkata, hari ini hanya uji coba masuk. Bukan apa-apa, mari kita tunggu dan lihat setelah kita memasuki sekte. Setelah itu, Sie Tianfeng memimpin klan Sie ke observatorium. Lebih dari setengah klan Sie juga mengaktifkan cahaya bintang dan bergabung dengan sekte astral. Tidak lama kemudian, Lin Ming memimpin klan ke observatorium. Seperti yang diharapkan, Lin Ming juga mengaktifkan sinar bintangnya. Meskipun pancaran cahaya bintangnya melebihi 30 kaki, itu masih tidak bisa mencapai ketinggian 40 kaki. Sejauh ini, Wang Yu adalah yang tertinggi. Saudari Junior Sangguan, kakak senior Zuo, giliranmu. Lin Ming menangkupkan kedua tangannya ke arah dua kekuatan lainnya. Tatapannya turun ke suster Junior Sangguan itu, dan itu menjadi sedikit terbakar, tetapi dengan cepat tertahan. Klan Zuo dan klan Sangguan adalah dua dari lima klan besar di Kabupaten Sunmun. Pemimpin klan Zuo mengenakan jubah polos. Dia tinggi dan lurus, dan penampilannya elegan dan tampan. Fitur wajahnya berbeda, dan matanya dalam. Dalam hal bantalan, dia jelas melampaui Lin Ming, Sietian Feng, dan Wang Yu. Zuo Zuxuan, Earth Immortal Tingkat Delapan. Di sisi lain, pemimpin klan Sangguan adalah seorang wanita muda, Sangguan Qian. Dia juga seorang imortal bumi tingkat kedelapan. Keduanya berdiri berdampingan. Dari jauh, mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Lin Ming dan Sietian Feng keduanya mengungkapkan sedikit ketidaksenangan di wajah mereka. Saudari Junior Sangguan, kamu duluan. Zuo Zuxuan tersenyum dan menatap Sangguan Qian dengan tatapan lembut. Setelah Anda, Kakak Senior Zuo. Sangguan Qian tampak acuh-ta'acuh dan menolak. Baik. Zuo Zuxuan tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak akan serendah itu. Setelah itu, Zuo Zuxuan merapikan pakaiannya dan memimpin klan di belakangnya ke observatorium. Saat Zuo Zuxuan melangkah ke observatorium, bintik-bintik cahaya bintang muncul di tubuhnya, dan dia tampak lebih cerah daripada Wang Yu. Suara mendesing. Cahaya bintang muncul di tubuh Zuo Zuxuan dan segera membentuk sinar cahaya bintang yang dapat menampung dua orang. Sinar cahaya bintang melesat ke langit. Tiga meter. Dua meter. Hanya ketika cahaya bintang menembus empat zang, kecepatan pendakiannya secara bertahap melambat. Semua orang menatap pemandangan ini dengan saksama, menahan nafas dengan penuh perhatian. Celestial Immortal Lengguang dan dua lainnya dari Sekte Astral juga bersemangat. Mungkinkah anak ini benar-benar akan menembus ketinggian lima kaki? Ini akan sulit. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita melihat seberkas cahaya bintang yang mencapai lima meter. Sepuluh napas berlalu dalam sekejap mata. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa sinar bintang Zuo Zuxuan telah mencapai batasnya. Zuo Zuxuan menengadah ke langit dan meraung. Darah di tubuhnya meledak, memancarkan suara air pasang. Kemudian, cahaya bintang di sekitarnya juga meningkat satu inci, langsung menembus hingga lima puluh kaki. Seruan datang dari kerumunan. Bagus. Celestial Immortal Lengguang dan dua lainnya tidak bisa menahan tawa dan memujinya. Huh. Si Etian Feng mencibir. Dia benar-benar tahu cara pamer. Wajah Lin Ming sedikit suram saat ia melihat Sangguan Kian tidak jauh. Sangguan Kian melihat sinar bintang lima meter di atas kepala Zuo Zuxuan. Matanya berbinar saat dia menganggup dan tersenyum. He he. Zuo Zuxuan memimpin klan turun dari observatorium dan kembali ke sisi Sangguan Kian. Dia tersenyum. Junior magang sister Sangguan, giliranmu. Jangan merasa tertekan. Mem. Sangguan Kian mengangguk. Dia memimpin orang-orang klan Sangguan di belakangnya dan berjalan menuju observatorium. Di sisi lain, Su Zemo melihat bahwa jumlah orang yang lulus uji coba sudah hampir habis. Dia tidak lagi menunggu dan menuju ke observatorium. Dia ingin bersembunyi di sekte astral dan berkultivasi dalam pengasingan dengan damai. Dia tidak bisa terlalu menonjol. Jika dia menarik perhatian orang lain, dia pasti tidak akan tenang. Sementara dia berpikir, dia sudah tiba di observatorium. Dengan lompatan, dia melompat ke observatorium. Dari mana asal pemabuk ini? Tersesat. Sebelum sosok Su Zemo bisa stabil, sosok bergegas mendekat dan menendang Su Zemo tanpa menahan diri. Su Zemo mencibir dalam hatinya. Orang yang menyerang hanyalah seorang mistik imortal level 9. Namun, dia tidak takut karena dia adalah anggota klan Sangguan. Tendangan ini penuh dengan kekurangan. Su Zemo memiliki banyak cara untuk melumpuhkan orang ini di tempat. Namun, dia tidak ingin menarik perhatian. Dia terhuyung-huyung dan bergoyang beberapa kali. Sepertinya kebetulan, tapi dia secara ajaib menghindari tendangan dari klan Sangguan. Su Zemo mabuk dan tidak menyadarinya. Dia terus berjalan menuju observatorium. Kaki anggota klan Sangguan itu meleset, dan dia hampir jatuh dari platform observatorium. Pada saat dia sadar kembali, Su Zemo sudah tiba di pusat observatorium dengan cara yang goyah. Rencana Su Zemo sangat jelas. Ini semua adalah anggota klan Sangguan. Banyak dari mereka bisa mengaktifkan cahaya bintang. Jika dia berada di tengah, bahkan jika cahaya bintang muncul, itu tidak akan menarik perhatian. Terlebih lagi, perhatian semua orang pasti tertuju pada Sangguan Kian. Tidak ada yang akan memperhatikan pemabuk seperti dia. Su Zemo berbau alkohol. Ketika dia berjalan ke kerumunan, klan Sangguan menunjukkan ekspresi jijik dan memberi jalan untuknya. Beberapa klan Sangguan tidak tahan dan berjalan menuju Su Zemo dengan ekspresi tidak ramah. Mereka bahkan ingin menyerang dan melempar Su Zemo dari observatorium. Bab 2047 Sial Su Zemo memelototi klan Sangguan yang bergegas dan berkata dengan suara keras, Mengapa? Apakah klan Sangguan begitu sombong? Apakah observatorium milik klan Sangguan sekarang? Para pengamat secara alami hanya menonton pertunjukan. Namun, Celestial Immortal Lengguang dan dua lainnya dari Sekte Astral sedikit mengernyit. Celestial Immortal Lengguang terbatuk dengan lembut. Meskipun klan Sangguan adalah salah satu klan utama di wilayah Sun Moon, mereka tidak dapat mengusir orang-orang dari observatorium seperti yang mereka inginkan di bawah pengawasannya. Klan Sangguan memiliki ekspresi jelek dan terjebak dalam dilema. Cukup. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Sangguan Kian sedang berjalan ke arah mereka. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, kalian semua bisa bubar dan bersiap untuk persidangan. Ketika klan Sangguan mendengar itu, mereka memelototi Suzimo sebelum bubar. Sangguan Kian melirik Suzimo dengan acuh-ta'acuh dan berdiri tidak jauh darinya. Sudah ada lebih dari seratus orang di observatorium. Celestial Immortal Lengguang menyalurkan kesadaran rohnya dan menyulap seni Dharma. Seberkas cahaya roh melonjak dari ujung jarinya dan memasuki observatorium. Persidangan telah dimulai. Para pembudidaya di observatorium buru-buru menyalurkan ki darah mereka dan melepaskan kesadaran roh mereka. Mereka menatap langit berbintang, ingin menjalin hubungan dengan bintang-bintang di langit dan mengaktifkan cahaya bintang. Suzimo adalah satu-satunya yang mencoba yang terbaik untuk menenangkan ki darahnya. Dia seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, takut dia akan menyebabkan terlalu banyak keributan. Karena dia ingin memasuki sekte astral dan bersembunyi, dia tidak boleh terlalu menonjolkan diri. Jika observatorium itu benar-benar terkait dengan garis keturunan, dia pasti akan menimbulkan reaksi intens dari observatorium begitu dia menyalurkan garis keturunan kingliannya. Pada saat itu, dia akan menjadi pusat perhatian jika dia berhasil memadatkan berkas cahaya bintang setinggi tujuh atau delapan kaki. Oleh karena itu, sementara klan sangguan menyalurkan ki darah mereka dengan sekuat tenaga, Suzimo masih acuh-ta'acuh dan mabuk, seolah-olah dia bisa tertidur kapan saja. Di sisi lain, sangguan kian juga tidak mengecewakan. Sinar cahaya bintang yang dia kondensasi bahkan lebih besar dari milik Zuho Suksuan. Dalam napas kelima, itu sudah menembus ketinggian empat kaki. Jika tidak ada yang salah, dia juga akan mencapai lima kaki atau bahkan lebih tinggi. Tidak buruk, tidak buruk. Celestial Immortal Coldlight memiliki senyum di wajahnya saat dia sedikit menganggup dan berkata, kali ini, ada dua orang yang cahaya bintangnya mencapai lima meter. Mereka dapat dianggap jenius yang langka. Sayangnya, itu bukan milik sekte astral kita. Pria tua di samping menghela nafas pelan. Mereka bertiga juga jelas bahwa para jenius dari lima klan besar Kabupaten Sun Moon telah bergabung dengan sekte astral tidak lebih dari legenda ilusi masa lalu. Suatu hari, para jenius ini akan pergi. Bagaimanapun, sekte astral hanyalah sekte mendalam. Jika para jenius ini ingin mendapatkan pencapaian yang lebih besar, mereka pasti akan mencoba memasuki sekte bumi. Dalam sekejap mata, itu sudah napas kedelapan. Cahaya bintang di sekitar tubuh sangguan kian telah menembus ketinggian lima sang. Masih ada dua napas waktu yang tersisa. Meskipun sangguan kian tidak bisa menembus hingga enam kaki, dia masih bisa memanjat sedikit lagi. Hampir semua mata tertuju pada sangguan kian. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Suzimo, yang tidak jauh darinya, mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kontrol Suzimo sangat bagus. Tidak ada cahaya bintang yang keluar dari tubuhnya. Tetapi melihat bahwa masih ada dua napas waktu yang tersisa, persidangan akan segera berakhir. Dia juga dengan hati-hati bersiap untuk mengedarkan jejak garis keturunannya. Tepat pada saat ini, sebuah tanda peringatan muncul di hati Suzimo. Dari sudut matanya, dia melihat seberkas cahaya besar bertabrakan dengan ganas ke arahnya. Sangguan kian. Baru saja, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia masih merasa sangat jijik ketika dia melihat seorang pria jelek yang berbau alkohol menyelinap di antara klan sangguan. Melihat bahwa persidangan akan segera berakhir, sangguan kian bersiap untuk memberi pelajaran kepada pemabuk ini. Metodenya juga sangat sederhana. Dia bahkan tidak perlu secara pribadi bergerak. Di mata sangguan kian, pemabuk ini tertutup debu dan berbau alkohol. Jika dia bergerak, dia takut dia akan mengotori dirinya sendiri. Cahaya bintang di sekitar sangguan kian bisa menyatu dengan lebih dari dua orang. Rentangnya agak besar. Selama dia datang ke sisi pemabuk ini, cahaya bintang yang dia padatkan melalui platform pengamatan bintang yang mencapai ketinggian lima zang sudah cukup untuk dengan mudah mengirim pemabuk ini terbang. Membiarkan pemabuk ini jatuh dari star observation platform juga bisa dianggap memberinya pelajaran. Secara alami, Su Zemo tidak tahu apa yang dipikirkan sangguan kian. Namun, ketika dia melihat seseorang bergegas, dia secara alami tidak ingin dikirim terbang. Lagi pula, dia belum lulus persidangan. Su Zemo tanpa sadar menstabilkan tubuhnya. Kakinya tampaknya telah tumbuh akar saat dia memperbaiki dirinya di platform pengamatan bintang. Cahaya bintang sangguan kian bertabrakan dengan tubuh asli King Lian Su Zemo. Su Zemo tidak bergerak. Sosok Su Zemo secara bertahap bergabung menjadi cahaya bintang. Awalnya, Su Zemo mencoba yang terbaik untuk mengendalikan garis keturunan King Lian dan tidak membiarkan garis keturunan di tubuhnya bocor sama sekali. Tapi sekarang, cahaya bintang menyelimuti tubuh asli King Lian dan cahaya bintang memenuhi tubuhnya. Cahaya bintang tidak bisa tidak bersentuhan dengan garis keturunan King Lian. Meskipun cahaya bintang ini diringkas oleh sangguan kian, itu juga dibentuk oleh hubungan antara platform pengamatan bintang dan langit. Tapi sekarang, ketika cahaya bintang merasakan garis keturunan King Lian, itu setara dengan platform pengamatan bintang yang merasakannya juga. Dalam sekejap, dunia bergetar dan cuaca berubah. Segera setelah itu, cahaya bintang yang menyelaukan keluar dari tubuh Su Zemo. Kisaran cahaya bintang begitu besar sehingga bahkan menutupi seluruh platform pengamatan bintang. Awalnya ada lebih dari seratus klan sangguan yang berdiri di platform pengamatan bintang. Pada saat itu, semua anggota klan sangguan tersapu dari star observation platform oleh cahaya bintang yang keluar dari tubuh Su Zemo. Bahkan sangguan kian tidak menghindarinya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasa bahwa dia telah bertabrakan dengan tubuh pemabuk itu. Kemudian, kekuatan yang menakutkan sepertinya meledak dari tubuh pemabuk dan membuatnya terbang. Dia ingin membuka matanya untuk melihat tetapi matanya diselimuti oleh kecemerlangan yang menyelaukan. Itu adalah hamparan putih yang luas dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Cahaya bintang itu terlalu kuat. Bukan hanya dia, tetapi banyak pembudidaya yang menonton di depan pintu juga dibutakan. Semua orang menutup mata mereka atau menundukkan kepala untuk menghindarinya. Seruan datang dari kerumunan. Beberapa pembudidaya menghindar sedikit lebih lambat dan dibutakan oleh cahaya bintang yang kuat yang meledak dari platform pengamatan bintang, menyebabkan mata mereka perih dan air mata mengalir. Belum lagi dewa mistik dan dewa bumi yang hadir. Bahkan tiga dewa surga dari sekte astral yang bertanggung jawab atas sidang masuk terkejut. Mereka melihat ke samping dan tanpa sadar menyipitkan mata mereka. Cahaya kuat yang menakutkan itu bahkan menyebabkan mereka dibutakan sementara. Tiga dewa surga buru-buru mengaktifkan indera ilahi mereka dan mengedarkan esenski mereka untuk melindungi mata mereka. Heaven Immortal Lengguang tidak ragu-ragu dan langsung memadatkan teknik mata rahasia. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan melihat ke arah platform pengamatan bintang. Merasa. Satu tatapan itu membuat ekspresinya sangat berubah dan dia hampir jatuh dari udara. Bab 2048 Di garis pandang Celestial Immortal Lengguang, sinar bintang raksasa melesat keluar dari platform pengamatan bintang dan melesat ke langit. Di atas cakrawala, miliaran bintang bersinar dan tersebar di bawah cahaya bintang yang tak berujung, terhubung dengan berkas cahaya bintang ini. Tidak mungkin lagi mengukur berkas cahaya bintang ini dengan ketinggian beberapa kaki. Sinar ini sepertinya sudah terhubung dengan surga dan bumi, membangun koneksi dengan bintang-bintang. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Celestial Immortal Lengguang menggelengkan kepalanya dan mengedipkan matanya dengan keras. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir bahwa pemandangan di depannya hanyalah ilusi. Di platform pengamatan bintang, penyebab reaksi yang begitu intens, Su Zemo, juga terkejut pada saat ini. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya dan berhati-hati, ingin tetap low profile dan tidak menarik perhatian orang lain. Namun, dia tidak menyangka bahwa dengan kombinasi faktor yang aneh, garis keturunan King Lian akan benar-benar memicu reaksi intens dari platform pengamatan bintang. Sebenarnya, alasan mengapa platform pengamatan bintang memiliki reaksi yang begitu intens bukan hanya karena garis keturunan King Lian, tetapi yang lebih penting, karena dua batu dewa di mata Su Zemo, Ken Le Light dan Neter Glow. Setelah sinar bintang ini meledak, Su Zemo tahu bahwa keributan kali ini terlalu besar. Dia juga terbakar dengan kecemasan. Jika sinar cahaya bintang ini tidak menghilang, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Dia pasti tidak bisa tinggal di sekte astral lebih lama lagi. Saat itu, ada gerakan aneh dalam kesadaran Su Zemo. Roh esensi King Lian memegang tongkat tiga harta Giyok dan duduk di Lotus Platform of Creation. Pada saat ini, tiga ratus tongkat Giyok dalam roh esensi King Lian tampaknya telah merasakan sesuatu dan tiba-tiba sedikit gemetar. Segera setelah itu, cahaya bintang yang tak berujung di sekelilingnya sepertinya tiba-tiba menemukan tempat untuk dituju dan semua itu melonjak ke kesadarannya melalui bagian atas kepalanya. Tiga ratus tongkat Giyok secara otomatis meninggalkan telapak roh esensi King Lian dan tiba di tengah kesadarannya, sedikit gemetar. Di awan keberuntungan di kepala tongkat Giyok tiga harta, ada manik-manik redup yang tertanam. Di bawah pengawasan roh esensi King Lian, cahaya bintang tak berujung melonjak ke salah satu dari tiga manik-manik. Manik-manik ini mulai memancarkan cahaya redup. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka samar-samar bisa melihat bahwa sepertinya ada cahaya bintang yang mengambang di manik-manik, seperti bintang kecil. Su Zemo tercengang Menurut ingatan warisan penciptaan King Lian, tiga manik-manik di kepala tongkat Giyok memang memiliki asal yang hebat dan disebut manik-manik Wu Ji. Tiga manik-manik diringkas dari esensi matahari, bulan dan bintang-bintang dalam kekacauan. Mereka berhubungan dengan surga, bumi dan manusia, dan berhubungan dengan Dao. Meskipun Su Zemo tahu asal-usul ketiga mutiara Wu Ji, dia belum menemukan cara untuk mengaktifkannya, apalagi cara menggunakannya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba memiliki kilasan inspirasi di benak Su Zemo. Jika ketiga uji bats pernah terkondensasi dari esensi matahari, bulan, dan bintang, maka manik-manik yang baru saja menyerap cahaya bintang kemungkinan besar adalah Star Bat. Su Zemo memiliki firasat bahwa dia mungkin secara tidak sengaja menemukan aspek misterius lain dari tongkat Rijade. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mempelajari harta ini. Dia berada di observatorium sekarang, dan setelah menyebabkan keributan besar, yang paling penting adalah melarikan diri tanpa cedera dan tidak menarik terlalu banyak perhatian. Awalnya, Su Zemo berencana memanfaatkan kekacauan untuk pergi. Tapi sekarang, semua cahaya bintang di sekelilingnya telah diserap oleh Wu Ji Bet di Trijade Skepter, dan tidak ada lagi fenomena apapun, jadi dia bisa mencoba mengatasinya. Di sisi lain, Celestial Immortal Lengguang menggelengkan kepalanya, mencoba untuk tetap terjadi. Ketika dia membuka matanya lagi, dia tertegun di tempat dengan mulut terbuka lebar, sedikit tercengang. Sinar cahaya bintang yang menyilaukan dan menyala itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Seolah-olah apa yang dia lihat barusan hanyalah ilusi. Celestial Immortal Lengguang mengerutkan kening. Hanya ada seorang pemabuk yang tersisa di observatorium, duduk lumpuh di tempat. Gucci anggur telah pecah dan anggur itu tumpah ke seluruh tubuhnya. Dia tampak kusam dan tampak sangat ketakutan. Dua dewa surgawi lainnya juga sadar dan bertanya tanpa sadar, apa yang terjadi barusan? Aku tidak tahu. Celestial Immortal Lengguang menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan atau menggambarkannya sama sekali. Apakah itu ada hubungannya dengan orang ini? Celestial Immortal Lengguang menatap pemabuk di observatorium untuk waktu yang lama dan memindai tubuhnya dengan Immortal Will beberapa kali, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pemabuk ini hanyalah Earth Immortal tingkat pertama biasa. Setelah beberapa saat, pembudidaya lainnya secara bertahap pulih. Klan sangguan yang jatuh di sekitar observatorium pusing karena jatuh. Pada saat mereka pulih, fenomena aneh itu sudah menghilang. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya merasakan semburan cahaya di sebelah mereka, dan kemudian mereka terpesona. Apa yang terjadi? Entahlah. Sesuatu sepertinya baru saja meledak di observatorium dan ada ledakan cahaya yang sangat besar. Mataku sakit dan aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Gelombang diskusi pecah di kerumunan. Sangguan kian mengerutkan kening dan menatap pemabuk di observatorium, tenggelam dalam pikirannya. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan menakutkan dan cahaya bintang yang menyelaukan seharusnya meledak dari tubuh pemabuk. Namun, pemabuk ini terlihat sangat biasa. Bagaimana dia bisa menyebabkan reaksi besar dari observatorium? Saudari Junior Sangguan, bagaimana kabarmu? Tepat pada saat ini, suara hangat terdengar. Zuo Zuxuan datang ke sisinya dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri dengan lembut. Saya baik-baik saja. Sangguan kian menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan linglung. Pikirannya masih tertuju pada pemabuk di observatorium. Di sisi lain, si Etian Feng dan Lin Ming cukup jauh. Mereka baru saja bergegas dan ingin menyenangkan Sangguan kian, tetapi Zuo Zuxuan mengalahkan mereka. Lin Ming berkata dengan suara yang dalam, Saudari Junior Sangguan, apakah pemabuk itu yang melukaimu? Aku akan membantumu memberinya pelajaran. Aku akan pergi juga. Si Etian Feng juga berkata, aku sudah lama tidak menyukai pemabuk itu. Bahkan, mereka berdua hanya ingin pamer di depan Sangguan kian dan membantunya menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Namun, bahkan mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka telah menebak dengan benar secara tidak sengaja. Pada saat itu, sosok-sosok bangkit dari sekte astral. Setelah beberapa saat, puluhan sosok bergegas. Kebanyakan dari mereka sudah tua. Dalam sekejap mata, mereka tiba di langit di atas gerbang gunung. Pemimpin itu memiliki sikap yang bermartabat. Dia memiliki rambut abu-abu dan pengocok ekor kuda di tangannya. Matanya cerah dan tajam, dan auranya kuat. Orang yang datang adalah Patriark Sekte Astral, Celestial Immortal Sing Yu tahap ke-9. Keributan di observatorium menarik perhatian sekte astral. Penatua dan penatua yang tak terhitung jumlahnya yang berada di pengasingan semuanya keluar. Bab 2049 Apa yang terjadi? Hujan bintang Patriark Sekte Astral memandang Cold Light dan dua lainnya dan bertanya dengan suara rendah. Cold Light ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Baru saja, untuk beberapa alasan, sinar cahaya bintang besar tiba-tiba meletus dari observatorium, menyapu semua pembudidaya di observatorium ke bawah. Saat dia berbicara, Cold Light menatap pemabuk di observatorium. Sekarang, hanya pemabuk yang tersisa di observatorium. Sial! Pemabuk itu sepertinya baru saja pulih. Matanya yang mabuk terbuka lebar saat dia menginjak observatorium, mengutuk, omong kosong macam apa observatorium ini. Aku takut sekali. Star Rain Patriark dan kelompok tetua di belakangnya juga melirik Suzimo, tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Selain itu, tidak ada yang akan percaya bahwa keributan besar seperti yang baru saja terjadi disebabkan oleh Earth Immortal tahap pertama. Cold Light melanjutkan, ada sebuah fenomena barusan. Bintang-bintang di langit turun dan jutaan cahaya bintang berkumpul, terhubung dengan sinar cahaya bintang itu, tapi... Setelah berhenti sejenak, Cold Light melanjutkan, tapi tidak lama kemudian, mungkin hanya beberapa saat, sinar cahaya bintang itu tiba-tiba menghilang. Lenyap. Star Rain Patriark sedikit mengernyit. Pada kenyataannya, mereka tidak melihat apa yang terjadi di gerbang gunung. Mereka hanya merasakan gelombang energi yang besar dan kilatan cahaya yang kuat, itulah sebabnya mereka keluar dari pengasingan. Adapun para pembudidaya di sekitar gerbang gunung, mereka dibutakan oleh cahaya bintang yang menyelaukan dan tidak melihat proses spesifik. Hanya cahaya dingin abadi surgawi yang dapat melihat seluruh proses dengan jelas. Tetapi seluruh prosesnya terlalu singkat. Bahkan jika dia melihatnya dengan jelas, dia masih bingung dan tidak percaya. Mungkinkah ada masalah dengan observatorium? Tampaknya dalam catatan sekte astral, fenomena seperti itu tidak pernah muncul. Cold Light juga tidak percaya bahwa garis keturunan seseorang dapat menyebabkan fenomena seperti itu. Ketika sekte astral pertama kali didirikan, keajaiban dan monster dari alam surga paling banyak 80 atau 90 kaki cahaya bintang. Cahaya bintang itu terhubung langsung dengan langit dan bumi. Bagaimana bisa fenomena seperti itu disebabkan oleh manusia? Star Rain Patriarch merenung sejenak sebelum berkata, Cahaya dingin, kamu terus menjadi tuan rumah persidangan. Aku akan menonton di sini. Baik. Cold Light Celestial Immortal menganggup dan mengangkat suaranya. Baru saja, di platform pengamatan bintang, pembudidaya dengan cahaya bintang keluar dari tubuh mereka, datang kepada saya dan terima lencana sekte Anda. Lin Ming dan si Etian Feng awalnya ingin mencari masalah dengan Su Zimo, tetapi melihat bahwa Patriarch Sekte Astral ada di sini, mereka hanya bisa menyerah untuk sementara. Sangguan kian dan puluhan klan sangguan menuju Cold Light Celestial Immortal. Su Zimo melompat dari observatorium dan terhuyung-huyung menuju Cold Light Celestial Immortal. Lusinan klan sangguan menerima medali sekte masing-masing. Di Sekte Astral, Dewa Suan hanya bisa dianggap sebagai murid sekte luar. Mereka tidak memiliki gua tempat tinggal mereka sendiri untuk berkultivasi dan hanya dapat menemukan tempat tinggal mereka sendiri di pegunungan Sekte Astral. Jika alam seseorang mencapai alam abadi duniawi, seseorang dapat membuka tempat tinggalnya sendiri di salah satu dari tujuh puncak utama Sekte Astral, atau memilih tempat tinggal pendahulu yang tidak berpenghuni sebagai tempat tinggalnya. Ketika Su Zimo tiba di depan Cold Light Celestial Immortal, dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dia dengan santai menangkupkan tangannya dan dengan santai mengulurkan telapak tangannya, meminta lencana Sekte. Setiap tindakannya harus sesuai dengan identitasnya sebagai pemabuk. Itu tidak bisa terlalu berbeda. Anda. Cold Light Celestial Immortal mengerutkan kening dan melirik Su Zimo. Dia berkata dengan acu tak acu, menurut pengamatanku, baru saja, sepertinya tidak ada cahaya bintang yang keluar dari tubuhmu. Kenapa tidak? Su Zimo melotot dengan mata mabuk dan berargumen, cahaya bintangku baru muncul kemudian. Pada kenyataannya, pada napas kedelapan, karena dia menekan garis keturunannya, sebenarnya tidak ada cahaya bintang yang keluar. Dan dalam dua napas berikutnya, ada perubahan mendadak di platform pengamatan bintang. Tidak ada yang bisa memastikan apakah ada cahaya bintang yang keluar dari tubuh Su Zimo. Saat Cold Light Celestial Immortal ragu-ragu, sangguan kian tiba-tiba berkata, senior, memang ada cahaya bintang yang keluar dari tubuh orang ini. Aku yang paling dekat dengannya, jadi aku bisa merasakannya. Ekspresi Cold Light Celestial Immortal melunak. Sangguan kian tidak mengenal pemabuk itu sama sekali. Mengingat status dan kultifasinya, dia tidak perlu berbohong tentang hal seperti itu. Selain itu, uji coba masuk sekte astral tidak membuat banyak perbedaan bahkan jika ada satu orang yang lebih atau kurang. Cold Light Celestial Immortal tidak ragu lagi dan mengeluarkan lencana sekte. Nama, Mo Ling. Secara alami, Su Zimo tidak akan mengungkapkan nama aslinya. Sebagai gantinya, dia menggunakan nama yang dia gunakan saat dia bersembunyi di ibu kota Zhou Agung dari darat Antian Huang. Kesadaran Roh Cold Light Celestial Immortal bergerak. Kata-kata, Mo Ling, sudah muncul di order token di tangannya. Di sisi lain lencana, kata, sekte batin terukir, menunjukkan bahwa dia adalah murid sekte dalam. Su Zimo menerima lencana sekte dan menyeringai. Bergabung dengan sekte astral benar-benar merupakan berkah dalam hidup. Ayo minum sepuasnya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan toples anggur dari tas penyimpanannya dan menelannya, mengabaikan tatapan orang lain. Mo Ling. Saat itu, suara sangguan kian tiba-tiba terdengar di benak Su Zimo. Aku tahu bahwa kamulah yang menyebabkan keributan di platform observatorium sebelumnya. Setelah mengatakan itu, sangguan kian menatap tajam ke arah Su Zimo, ingin menemukan kekurangan dalam dirinya. Namun, Su Zimo tidak berhenti sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Hanya setelah dia menghabiskan toples anggur dalam satu tegukan, dia membuangnya dengan santai. Dengan wajah memerah dan mata mabuk, dia mencondongkan tubuh ke arah sangguan kian. He he. Su Zimo terkekeh dan berkata dengan misterius, tebakanmu benar. Akulah yang melakukannya. Mengesankan, kan? Sangguan kian memandang Su Zimo yang mabuk dan membungkuk dan tidak bisa menahan ekspresi jijik saat dia mundur beberapa langkah. Dia memandang Su Zimo, yang tampak linglung, dan tidak bisa menahan goyah di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah membantu Su Zimo angkat bicara agar Su Zimo bisa memasuki sekte astral dengan lancar. Yang benar adalah dia curiga pada Su Zimo. Baru saja, kata-kata sangguan kian hanyalah sebuah ujian. Jika Su Zimo pura-pura tidak mendengarnya atau menunjukkan ekspresi aneh, itu akan membuktikan bahwa spekulasinya benar. Tapi sekarang, orang ini tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengakuinya. Ini menyebabkan sangguan kian bergumam di dalam hatinya. Orang ini linglung dan tampak gila. Dia kemungkinan besar berbicara omong kosong dan membual tentang dirinya sendiri setelah mabuk. Dengan pemikiran ini, sangguan kian tidak lagi memperhatikan Su Zimo dan mundur ke samping dengan klan sangguan di belakangnya. Lin Ming dan Xie Tian Feng mencibir adegan ini. Ekspresi mereka tidak ramah, dan tidak diketahui apa yang mereka rencanakan. Ada apa dengan orang ini? Zuo Zuxuan memperhatikan ekspresi aneh di sisi sangguan kian dan bertanya dengan suara rendah. Tidak ada apa-apa. Sangguan kian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pasti terlalu memikirkannya. Bab 2050 Sebelum langit cerah, uji coba masuk sekte astral telah berakhir. Meskipun ada 100 ribu pembudidaya, pada akhirnya kurang dari 10 ribu yang bisa memasuki sekte astral. Meski begitu, jumlah ini masih cukup besar. Star Rain Patriarch dan para tetua lainnya melihat bahwa uji coba masuk sangat mulus dan tidak ada lagi kelainan, jadi mereka pergi dulu. Kalian semua, ikuti aku. Celestial Immortal Coldlight mengeluarkan perahu abadi yang besar dan membawa ribuan pembudidaya di belakangnya ke dalam sekte. Di sekte astral, ada banyak formasi dan batasan aray. Kalian semua harus memakai token sekte di tubuh Anda setiap saat. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam aray dan menarik serangan pembatasan. Celestial Immortal Coldlight berdiri di dekapal abadi dan melewati sekte astral. Dia menunjuk ke pegunungan di sekitarnya dan bangunan kuno saat dia memperkenalkannya. Sekte astral terlalu besar. Bahkan sekte mistik tingkat terendah di alam atas lebih dari 10 kali lebih besar daripada sekte manapun di alam bawah. Hanya tujuh puncak utama dari sekte bintang gugus yang akan memunculkan mentalitas rendah hati dan tidak penting pada orang. Ketika mereka semakin dekat, setiap puncak utama sangat megah dan mengjulang ke awan, berdiri di antara pegunungan. Ketika semua orang datang ke kaki gunung, mereka sekecil semut dibandingkan dengan puncak utama di depan mereka. Setiap puncak utama dikelilingi oleh pegunungan yang membentang ratusan mil, hampir membentuk barisan pegunungan. Hanya area yang dibentuk oleh tujuh puncak utama ini yang tak terbayangkan luasnya. Tujuh puncak ini adalah Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, dan Alkaid. Para dewa bumi di antara kalian dapat memilih salah satu dari tujuh puncak utama dan membangun atau menemukan gua tempat tinggal di atasnya untuk tinggal. Celestial Immortal Coldlight berkata, Su Zemo menyebarkan akal sehatnya dan merasakannya. Energi esensi langit dan bumi di sekitar tujuh puncak utama ini jelas jauh lebih padat daripada area lain. Itu pasti lebih baik untuk berkultivasi di puncak utama. Adapun puncak utama yang mana, itu tidak masalah. Su Zemo memikirkannya, secara acak memilih puncak utama, dan mengendarai pedang terbangnya, melaju kencang di sana. Dia akan memiliki banyak waktu untuk memahami aturan sekte di masa depan. Sekarang, hal terpenting baginya adalah menemukan gua tempat tinggal dan berkultivasi dalam pengasingan. Puncak utama mana yang dipilih Suster Junior Sangguan? Lin Ming tersenyum saat dia bertanya. Dengan kata lain, dia ingin memilih puncak utama yang sama dengan Sangguan Kian. Dengan cara ini, akan lebih nyaman bagi mereka untuk berinteraksi satu sama lain. Sangguan Kian melirik Su Zemo, yang pergi. Dia berpikir sejenak dan berkata, Saya belum memutuskan. Saya akan melihat-lihat dulu. Dengan mengatakan itu, dia meninggalkan Celestial Bot Cold Light Celestial Immortal dan menuju ke tujuh puncak utama, menjaga jarak tertentu dari Su Zemo. Saudari Junior Sangguan, tunggu aku. Si Etian Feng berteriak dan buru-buru mengejarnya. Lin Ming mengikuti dari belakang. Kakak Wang, apakah kamu tidak akan mengejar? Zuo Zuxuan bertanya sambil tersenyum sambil menatap Wang Yu, yang tidak bergerak dan tenang. Tidak, terima kasih, kakak senior Zuo. Wang Yu dengan ringan menggelengkan kepalanya dan melihat puncak paling kiri dari tujuh puncak yang disebut Dube, lalu dia melompat dan berlari dengan cepat. Zuo Zuxuan merenung sejenak dan mengejar Sangguan Kian. Su Zemo secara alami bisa merasakan tindakan Sangguan Kian dan yang lainnya di belakangnya, tapi dia tidak peduli. Dia sampai di ujung tujuh puncak utama. Puncak utama Al-Kait. Ini dia. Su Zemo datang ke puncak utama Al-Kait dan memanjat sepanjang jalan. Lebih tinggi di puncak utama adalah gua tempat tinggal para dewa surgawi dari sekte atau para tetua. Su Zemo berjalan di tengah gunung dan melihat sebuah gua kosong. Di atas tempat tinggal gua ada kata-kata, 10.000 mil. Seharusnya nama pemilik gua tempat tinggal sebelumnya. Su Zemo terlalu malas untuk mengubahnya. Dia memasuki gua tempat tinggal dan dengan santai melakukan beberapa seni abadi kecil untuk membersihkannya. Sebenarnya, dia harus mencari beberapa pelayan untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Meskipun Su Zemo hanya seorang earth immortal tingkat pertama, dia sudah memenuhi syarat untuk merekrut beberapa pelayan dan pelayan di alam atas. Namun, dia memiliki terlalu banyak rahasia, jadi dia tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu. Setelah pembersihan sederhana, Su Zemo mulai mengukir pola susunan di pintu masuk gua tempat tinggal dan mengatur formasi susunan. Pengasingan ini mungkin berlangsung lama. Selama waktu ini, dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Di sisi lain, Sangguan Kian telah memperhatikan bahwa Su Zemo telah memasuki puncak utama Alkaid. Dia berkeliaran di antara tujuh puncak utama untuk sementara waktu dan juga datang ke puncak utama Alkaid untuk menemukan gua tempat tinggal. Kecurigaannya terhadap Su Zemo masih belum sepenuhnya hilang. Lagi pula, ketika dia berada di observatorium, dia jelas merasakan bahwa kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Su Zemo, dan kemudian cahaya bintang meledak. Lin Ming dan Xie Tian Feng secara alami datang ke puncak utama Alkaid dan menemukan tempat tinggal gua di sebelah gua tempat tinggal Sangguan Kian untuk ditinggali. Zuo Zuxuan melihat pemandangan ini dan tersenyum. Dia memasuki puncak utama Mizar di sebelah puncak utama Alkaid dan tinggal di sana. Setelah pindah ke tempat tinggal gua, dia secara alami harus merapikannya. Dewa mendalam dari klan Sangguan, klan Lin dan klan Xie, yang juga murid dari sekte astral, menjadi pelayan. Di bawah komando Sangguan Kian dan dua lainnya, mereka mulai mendirikan gua tempat tinggal mereka sendiri. Ruang Alkimia, Ruang Budidaya, Ruang Pemurnian, Ruang Binatang Roh, Taman Ramuan Abadi. Tiga hari telah berlalu ketika semua pengaturan hampir selesai. Xie Tian Feng melihat tempat tinggal gua-nya dan sangat puas. Begitu dia bebas, dia memikirkan Sangguan Kian. Ketika dia memikirkan Sangguan Kian, dia tidak bisa tidak memikirkan pemabuk itu. Huh. Xie Tian Feng mendengus dan berkata, Kamu telah menyinggung suster junior Sangguan berulang kali. Aku akan memberimu pelajaran. Rencana Xie Tian Feng sangat bagus. Dia akan memberi Su Zimo pelajaran dan membawanya ke Sangguan Kian. Kemudian, dia secara alami bisa melihat Sangguan Kian dan bahkan pergi ke tempat tinggal gua-nya untuk melihatnya. Jika aku bisa memasuki gua tempat tinggal suster junior Sangguan. Sudut mulut Xie Tian Feng terangkat dan dia menyeringai, membiarkan imajinasinya menjadi liar. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahannya lagi. Hatinya terbakar oleh gairah. Dia bergegas keluar dari gua tempat tinggal dan berlari menuju gua tempat tinggal Su Zimo. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan gua tempat tinggal Su Zimo. Sudah ada seseorang yang berdiri di sana. Lin Ming. Xie Tian Feng bukan satu-satunya yang memiliki ide yang sama. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Xie Tian Feng sedikit mengernyit. Baik dia dan Lin Ming mewakili keluarga masing-masing dan ingin menjadi sahabat dao dengan wanita paling menonjol dari generasi keluarga Sangguan ini. Ini juga setara dengan penyatuan dua keluarga dan dua faksi. Karena itu, keduanya tidak bisa saling berhadapan. Lin Ming menunjuk ke gua tempat tinggal di depannya dan berkata dengan senyum palsu, pemabuk itu ada di dalam. Silakan lewat sini, saudara Xie. Hem. Xie Tian Feng tidak bodoh dan segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menyipitkan matanya dan melepaskan kesadaran rohnya untuk menyelidiki lingkungan tempat tinggal gua. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan bergumam, formasi arai. Lin Ming mendengus dingin juga. Pemabuk itu tidak sederhana. Dia berhasil mengatur formasi susunan seperti itu dalam tiga hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.